KEN MOKUYI Di episode sebelumnya, para tetua pefilm dan yang lainnya sangat terkejut Karena mereka terjebak formasi tinggal delapan oleh praktisi iblis darah Mereka meminta semuanya untuk berkumpul kembali Dan membentuk formasi gabungan untuk berlindung Ia juga mengatakan selama ia bersatu belum tentu akan terjebak oleh formasi iblis darah tersebut Seketika, para tetua di sana pun membentuk formasi gabungan untuk bertahan Namun, formasi tersebut dengan mudah dihancurkan oleh praktisi iblis darah Tetua pefilm sangguan meminta semuanya untuk bertahan terlebih dahulu Ia mengatakan kalau prioritas utama adalah menyiapkan formasi isolasi terlebih dahulu Baru memikirkan dan memecahkannya KEN CHEN tahu kalau tuan sangguan memiliki pengetahuan yang cukup luas Lalu, para tetua pefilm pun meminta semuanya untuk membentuk formasi pedang langit Para tetua di sana pun langsung membentuk formasi pedang langit untuk bertahan Namun, formasinya juga dengan mudah dipatahkan oleh praktisi iblis darah tersebut Di sana, praktisi Wai Yung Feng dan para muridnya pun mencoba menghancurkan formasi besar iblis darah Namun, praktisi iblis darah tersebut mengatakan kalau mereka hanyalah para semu dan tidak mungkin bisa menghancurkan formasinya Seketika, praktisi iblis darah itu pun langsung membentuk satu persatu para praktisi dinasi utama Di sana, para tetua pefilm masih mencoba membuat formasi tingkat tujuhnya untuk berlindung Tapi, karena formasi iblis darah terlalu kuat Jadi, mereka semua pun terpental dan tidak bisa menahannya lagi Di saat bersamaan, Lord Qin Chen menghampiri dan merebut bendera formasi milik tetua pefilm sangguan Mereka sangat kesal kepada Qin Chen karena telah merebut bendera formasinya Dan meminta untuk membalikan kepada tetua sangguan Di sana, leluhur Dinsiansu juga mengira kalau Qin Chen bersekongkol dengan ajaran iblis darah Para tetua pefilm pun tidak terima dan langsung menyerang Qin Chen untuk merebut bendera formasinya Lalu, Qin Chen mengonternya dengan segel pengguncang langitnya dan membuat mereka terpental Lalu, Qin Chen meminta para tetua untuk melihat formasinya yang telah selesai ia buat Mereka pun semua terkejut karena Qin Chen dengan begitu mudah menyusun formasi tingkat tujuh milik tetua sangguan Qin Chen mengatakan kalau formasi tersebut hanyalah formasi tingkat tujuh saja Tapi, kenapa membuang-buang waktu begitu lama untuk membuatnya? Mereka pun hanya bisa terdiam Lalu, salah satu leluhur berkata kepada tetua pefilm sangguan Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tetua pefilm sangguan menjelaskan kalau formasi tingkat tujuh tersebut hanya bertahan paling lama satu jam Dan ia harus menemukan master dari ajaran iblis darah tersebut untuk membunuhnya Mereka juga tahu kalau sekarang ia terjebak kembali ke dalam formasinya Dan sangat sulit untuk menemukan praktisi iblis darah tersebut Praktisi iblis darah itu juga tidak menyangka kalau Qin Chen bisa membuat formasi bertahan tingkat tujuh Untuk berlindung di dalam formasi miliknya Ia juga mengatakan kalau semuanya dipastikan akan mati olehnya Ia ingin tahu seberapa lama mereka bertahan di formasi tingkat tujuhnya Lalu Qin Chen berkata kepada praktisi iblis darah tersebut yaitu penguasa Kuo Loduo Setetika praktisi iblis darah itu pun terkejut karena Qin Chen mengenali dirinya Jadi praktisi iblis darah tersebut mengatur siasatnya dan berkata kepada mereka semua Jika ingin bertemu dengannya, asalkan semuanya bisa membunuh Qin Chen di sana Maka dirinya akan muncul Dan asalkan Qin Chen mati, ia akan menunjukkan dirinya Jika semuanya beruntung, mungkin bisa membunuh dirinya dan kabur dari tempat tersebut Lalu tetua Zhao mengatakan kepada semuanya kalau praktisi iblis darah tersebut Hanya ingin saling membunuh satu sama lain Dan jangan sampai jatuh dalam jebakannya Namun deluhur dini Shianshu yang memang sudah sangat kesal kepada Qin Chen Ia memprovokasi kepada semuanya untuk membunuh Qin Chen karena hanya memiliki waktu setengah jam saja Dan jika penguasa Oko Loduo bisa muncul, semuanya mungkin mempunyai kesempatan untuk pergi Dan itu adalah kesempatan terbaik Tetua Zhao meminta dini Shianshu untuk jangan terprovokasi oleh praktisi iblis darah Akan tetapi, leluhur dini Shianshu tidak peduli jujur apa tidaknya praktisi iblis darah Karena menurutnya itu adalah satu-satunya cara Tetua Zhao juga mengatakan jika bukan karena Qin Chen yang menyusun informasi isolasi barusan Takutnya sudah banyak praktisi yang sudah mati Di sana, leluhur Li Shang juga mengatakan kalau formasi besarnya bukanlah untuk dirinya Melainkan untuk Qin Chen sendiri Namun Qin Chen dengan begitu santenya mengatakan kepada praktisi yang lainnya untuk memberi pendapat Lalu tetua pofilm Shianshu mengatakan kalau semua itu jelas Terik tipuan dari penguasa Ko Loduo Dan meminta semuanya untuk melihat dengan jelas Salah satu leluhur juga mengatakan jika Qin Chen mati Kemungkinan praktisi iblis darah tersebut juga belum tentu menunjukkan diri Ketika Qin Chen jatuh, persekutuannya juga akan runtuh Dan siapa yang bisa menjamin penguasa Ko Loduo tidak akan meminta lebih banyak hal Jika praktisi iblis darah meminta untuk saling membunuh Pada saat itu hanya bisa terjebak perangkapnya lebih dalam Mereka juga membela Qin Chen yang telah membuat formasi besarnya Ia mengatakan begitu ia turun tangan Qin Chen pasti akan menghancurkan formasi besarnya Ia meminta semuanya untuk mempertimbangkan konsuaikan sinya Para tetua pofilm pun hanya terdiam Lalu bagaimana kelanjutannya apakah Qin Chen bisa mengatasi semua masalah tersebut? Bebin akan bahas di episode mendatang ya Terima kasih Terima kasih No, I don't take shit I got no love But the fake is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive And so passionate Every word I move So descriptive Like an adjective I got a vendetta Against people who patented Being negative When you should be getting after it I got facts Over facts Over tracks Isn't that Spitting slow Spitting fast I could roast I could gas Think I'm okay Alas But I don't know If that can erase All the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious You think you're worth my time You're delirious Mysterious Because you are behind A fake exterior Interior You know I'll always be a bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free From the chains at last And to believe in what you got It was built ausge Inter Wo Playstation I lost entering And I lost iled